Hai assalamualaikum kali ini aku mau bikin jenang gerendul bisa jadi untuk menembuka puasa nanti bahannya gampang banget ada tepung beras ketan aku pakai tiga sendok sayur setengah sendok teh garam tepungnya dikasih air secukupnya airnya suhu normal ya bukan air anget atau air es Nah setelah itu diaduk-aduk diuleni lebih gampang pakai tangan sih kalau aku diuleni sampai kalis dan bisa dipulung jadi kalau dipegang tuh sudah enggak nempel lagi Nah itu sudah cukup nah kayak gini pakai tempat yang lebar kalau bisa yang rata gitu dikasih tepung ketan yang kering supaya nanti bulatan jenang gerendulnya ini nggak saling nempel terus adonannya tadi di buletin kecil-kecil untuk ngerebus jenangnya aku pakai gula aren direbus sama air Nah setelah sudah mencair enggak usah sampai mendidih kemudian disaring supaya kotoran-kotorannya itu nggak ikut kemakan nah gini sudah mencair kayak gini lalu disaring nah tuh kan banyak kotorannya nah itu lu tambahin setengah sendok teh garam dan tiga sendok teh gula pasir satu lembar daun pandan aduk sebentar nggak usah nunggu mendidih langsung masukkan bulatan jenang gerendulnya nanti sering-sering diaduk ya supaya nggak nempel di bagian bawah biar nggak gosong juga nah ini diaduk sesekali diaduk terus direbus sampai agak mengental ini aromanya wangi banget yang suka jahe bisa juga ditambahkan jahe biar anget ya di perut pas makan nah sampai kayak gini jenang gerendul itu kan kental banget nah untuk pengentalnya pakai tepung beras ketan yang dikasih sedikit air kayak gini terus dimasukin saat si butiran jenang gerendulnya tuh sudah ngapung diaduk sampai kental seperti ini nah kayak gini habis itu kalau sudah kental bisa dimatikan apinya dan ini butirannya ini juga sudah matang untuk kuah santannya aku pakai santan kental 500 mili daun pandan sama sedikit garam kuah santannya ini memang nggak nggak manis ya jadi dia cuma gurih sedikit asin gitu karena jenang gerendulnya sendiri sudah manis banget diaduk terus sampai mendidih nggak perlu pengental juga setelah itu dimatikan nah ini dia udah selesai jenang gerendulnya ini lembut lembut banget nggak terlalu yang kenyal kenyal molor gitu dia lembut manisnya pas terus ditambah santannya yang sedikit asin gurih enak banget terima kasih udah nonton semoga bermanfaat dadah dadah